Cowok ini lagi ngedate sama cewek yang dia kenal dari aplikasi dating Ternyata ceweknya itu cantik sama seperti yang ada di foto Ketika lagi makan, ada makanan yang nyangkut di gigi si cewek tuh Tapi si cowok tidak masalah sama sekali Terus pas nuangin lada, eh sumpalan di dada si cewek malah lepas gitu Si cewek malu banget tuh, tapi dia berusaha untuk biasa saja Tapi tiba-tiba ada pelayan yang tidak sengaja numpahin air ke cewek tersebut Alhasil makeupnya jadi luntur dan dia pun malu banget tuh Dia mau pulang tapi ditahan sama si cowok Dan ternyata cowok itu juga punya rahasia kalau dia sebenarnya botak Dan karena mengetahui kekurangan masing-masing Mereka pun saling menerima dan akhirnya berpacaran guys Cowok ini galau karena ditolak sama cewek yang dia sukai Dia pun trauma dan menyendiri di kamarnya tuh Kemudian ada cewek yang muncul dan salah mengetuk pintu kamar guys Melihat si cewek, dia jadi terpesona karena kecantikannya Dan kalau lagi jatuh cinta, dadanya jadi ngeluarin api kayak gitu Setiap hari ketika dia berpapasan dengan sang cewek Api di dadanya semakin membesar tuh Cowok itu malu banget karena takut ketahuan kalau dia menyukai sang cewek Ternyata guys, cewek itu tidak lama berkunjung ke neneknya Dan mau kembali lagi ke rumahnya Cowok ini sedih banget karena belum sempat mengungkapin perasaannya Awalnya dia ragu nih, tapi daripada menyesal Akhirnya dia pun pergi tuh Dia pun mengejar sang cewek pakai gordeng kayak gini Melihat perjuangan si cowok, cewek ini jadi baper tuh Dan menerima cinta sang cowok So sweet banget ya guys Ada seorang ibu yang lagi jalan sendirian tuh Terus tiba-tiba dia jatuh pingsan guys Setelah sadar, dia pun berada di rumah cewek ini Dan cewek itu memanggilnya dengan nama ibu Cewek itu sayang banget sama ibu ini Tapi si ibu gak kenal tuh sama cewek ini Ketika malam hari, ibu itu memutuskan untuk kabur guys Dia pun pergi diam-diam ketika si cewek sedang tertidur Terus tiba-tiba si cewek bangun tuh Dan tidak membiarkan si ibu untuk pergi Dan akhirnya si ibu menusuk cewek itu pakai payung guys Dan bapak yang baru datang ini kaget dong melihat kejadian itu Dan bener nih, mereka bertiga adalah sebuah keluarga Dan ternyata si ibu ini mengalami pikun parah Dan tidak ingat dengan keluarganya itu Kasian banget ya guys si ceweknya Anak cewek ini mempunyai seorang ayah yang sudah tua Dan penglihatannya sudah rabun guys Terus dia dapet info nih Kalau ada orang yang mau donor matanya Karena sayang banget sama ayahnya Cewek ini pun sudah menabung untuk ayahnya itu Dia sudah janjian di sebuah tempat nih Tapi ternyata dia itu di jebak guys Dia diculik dan mau diambil organ-organnya untuk dijual Ketika matanya sudah mau dicongkel Beruntung cewek ini bisa bela diri tuh Dia pun melawan dan berhasil keluar Tapi ternyata dia itu berada di atas kapal Dan gak bisa kabur karena dikepung tuh Dan satu-satunya cara untuk dia melarikan diri adalah Nyebur ke dalam laut Dia juga mendapatkan sebuah mata nih Cewek ini pun akhirnya selamat guys Dan ayahnya sudah dioperasi dengan mata yang dia bawa Dan akhirnya ayahnya sudah bisa melihat anaknya yang cantik ini Seneng banget ya guys Terima kasih